Persekutuan 2 Iblis Jilid 1 Pengantar Alam cerita kobaran api asmara telah diceritakan tentang terjadinya persaingan cinta segitiga, yang berakibat kebuprada dan tanupada mati oleh perbuatan kaligis dan sangkan. Maksudnya apabila tanupada dan kebuprada sudah dapat disingkirkan, kaligis dan sangkan akan bisa mendapatkan cinta kasih dari Sarindah dan Sarwiah. Akan tetapi perhitungan sangkan dan kaligis keliru. Sarindah dan Sarwiah tidak juga mau memalingkan muka kepada dua orang pemuda tersebut dan malah kemudian mencurigai. Di saat seperti itu, tiba-tiba tokoh sakti bernama Julung Pujud muncul. Kemudian secara terang-terangan, Julung Pujud melamar Sarwiah untuk diperistri oleh muridnya, bernama Warigagung. Akibat dari peristiwa ini, Sarindah menjadi marah dan benci setengah mati kepada semua orang. Secara diam-diam gadis ini kemudian pergi meninggalkan rumah. Maksudnya jelas, akan mencari tanupada yang dicintai itu, karena waktu tiga bulan bertugas sudah selesai, belum juga pulang. Tetapi sudah tentu keinginan Sarindah ini tidak bedanya dengan menggantang asap karena tanupada sudah mati terbunuh oleh kaligis dan sangkan. Nah, dalam cerita persekutuan dua iblis ini, Sarindah mengalami berbagai peristiwa yang tidak pernah diharapkan sejak meninggalkan rumah. Hari sudah sore. Di ruang depan, tokoh sakti berjuluk si tangan iblis mengeluh-eluhkan tamunya dengan wajah berseri dan mulut selalu tertawa. Betapa? Tidak. Ikatan pertunangan antara wari gagung dengan cucunya, Sarwiah, berarti antara dirinya dengan tokoh sakti julung pujuk terikat sebagai keluarga. Padahal sudah sejak lama ia mendidik semua murid dan tiga orang cucunya, Sarindah, Sarwiah maupun Sentiko, yang pergi diam-diam untuk memusuhi Gajah Mada dan Punala, dan belum diketemukan kembali, adalah agar dapat membalas dendam kepada dua orang tokoh Majapahit, Gajah Mada dan Punala. Dan karena dalam menanamkan kebencian itu disertai dengan fitnah yang dapat membangkitkan marah, menyebabkan dendam tiga orang cucu ini setinggi gunung. Maka dengan tambahnya tenaga, julung pujuk dan muridnya ini, si tangan iblis merasa pasti akan dapat membalas dendam. Sebaliknya, julung pujuk yang sejak muda juga membenci kepada Gajah Mada dan Majapahit, juga menjadi gembira sekali sebab ia merasa amat beruntung, dapat menemukan gadis cantik cucu si tangan iblis yang bernama Sarwiah ini tidak ada celanya menjadi istri muridnya. Betapa tidak tanda tanya. Selain cantik juga halus, jujur, lemah lembut dan tentu akan setia sebagai istri. Julung pujuk memandang muridnya yang diperintahkan duduk berdampingan dengan Sarwiah, penuh perhatian. Namun demikian kakek kerdil ini diam-diam geli, kemudian ia terkekeh tertawa, melihat sikap dua orang muda itu. Ternyata baik Sarwiah maupun wari Gagung walaupun duduk berdampingan, mereka menundukkan kepala dan duduk berdiam diri bagai arca. He, 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 Gagung, katanya. Mengapa sebabnya kau seperti patung dan membiarkan calon? Istrimu juga seperti arca batu? He, 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 engkau jangan menyebabkan calon istrimu menjadi malu. Hayo Gagung, ajaklah dia bicara. Si tangan iblis geli juga melihat dua orang muda itu duduk bagai patung. Katanya, Wiah. Mengapa kau begitu? Engkau harus amat bahagia menjadi calon istri wari Gagung dan calon menantu kakang julung pujut, orang paling sakti di dunia saat ini. Ha, 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 kedudukanmu akan terhormat dan semua orang takkan berani sembarangan dan mengganggu. Dayu Wiah, engkau harus pandai menempatkan dirimu sebagai pihak tuan rumah. Ajaklah berbicara agar hubunganmu menjadi lebih erat. Calon suami istri, kamu tidak boleh malu-malu. Akan tetapi Sarwiah tidak juga menyaut. Ia malah semakin tunduk sambil mempermainkan jari tangannya, yang runcing dan halus itu. Hatinya sekarang ini tidak karuhan. Mengapa yang terjadi harus seperti ini? Harus menjadi calon istri seorang pemuda yang belum pernah ia kenal dan di luar harapannya pula? Mengapa bukan kakak perempuannya yang bernama Sarindah yang lebih dahulu mempunyai calon suami? Bukankah seharusnya Sarindah yang lebih tua kawin lebih dulu? Padahal sudah sejak lama, dirinya sudah mengikat janji dengan pemuda yang menarik hatinya, Kebo Prada, yang murid kakeknya sendiri. Lalu bagaimanakah dengan pemuda itu? Apakah Kebo Prada tidak menjadi patah hati, dirinya dipertunangkan dengan pemuda lain? Ahaha, ia menjadi sedih apabila ingat kepada Kebo Prada yang dicintai itu. Kakang Prada, mengapa harus begini rintihnya dalam hati? Telah lama kila saling berjanji untuk menjadi suami istri. Namun nyatanya kakeku sekarang malah mempertunangkan diriku dengan orang lain. Kakang, aku mati saja. Akan tetapi bagaimanapun ia tidak berani mengemukakan perasaannya itu dan juga tidak berani membantah. Walaupun dalam hati menentang dan tidak setuju, tetapi ia seorang cucu yang selalu patuh dan setia kepada kakeknya. Maka kemudian terpikir, apabila yang terjadi sekarang ini sesuai dengan cita-cita luhur dari kakeknya, dan demi kepentingan keluarga, walaupun hatinya menangis namun ia bersedia mengorbankan kepentingan sendiri. Dan sekarang ini kakeknya menyudutkan dirinya. Manakah mungkin? Dirinya seorang gadis, tetapi kakeknya memerintahkan seperti itu. Apakah dirinya harus berinisiatif dan mendahului si pemuda? Tidak. Karena wari gagung tidak mengajak bicara, maka ia pun tidak mau membuka mulut. Akan tetapi sebaliknya orang-orang sakti yang wataknya aneh dan mengakui sendiri dirinya dari golongan susat, maka si tangan iblis dan julung pujud tidak mau mengacuhkan tata krama dan norma kesopanan umum lagi. Sebab menurut pendapat dua kakek ini, aturan-aturan yang dibuat manusia hanyalah mengikat kehebasan hidup. Oleh karena itu ketika melihat wari gagung dan seruiah masih tetap duduk tanpa berani saling pandang, dua orang kakek ini kemudian saling pandang dan saling memberi isyarat dengan mata. Tau-tau dua orang kakek ini dengan gerakan amat ringan sudah berada di samping muda-mudi itu. Si tangan iblis segera memondong cucunya didudukan di pangkuan wari gagung, dan sebaliknya julung pujud segera melingkarkan lengan wari gagung ke leher saruiah. Akibatnya saruiah menjerit kecil tetapi tak mampu melawan. Demikian pula wari gagung terbelalak kaget. Ia pun ingin memberontak tetapi tidak bisa. Sebab mereka sudah dilumpuhkan tanpa bisa melawan lagi. Julung pujud dan si tangan iblis terkekeh dan gembira sekali melihat saruiah duduk di pangkuan wari gagung. Wajah dua orang muda ini saling berhadapan sekalipun duduk saruiah miring. Dan atas perlakuan dua orang kakek ini, saruiah ingin menangis saking malu. Akan tetapi saruiah terpaksa menahan perasaan ini karena tahu akan akibatnya. Kakeknya akan marah dan tentu menuduh dirinya menentang keputusan kakeknya. Ia justru sudah memutuskan dalam hati untuk melupakan kebau peradah dan sekarang mengorbankan dirinya demi kepentingan keluarga. Di samping itu ia pun berperasaan halus dan cerdik. Maka ia mengerti, saat sekarang ini dirinya harus pandai memenangkan hati Julung pujud. Ia tidak boleh main-main lagi menghadapi wari gagung sebagai calon suaminya. Maka dalam keadaan tubuhnya belum bisa digerakkan ini, ia menggunakan sepasang matanya untuk memandang wari gagung dan kemudian bihirnya yang merah merekah itu tersenyum. Adalah wari gagung yang menjadi gelagapan, bertatap pandang dengan wajah molek dalam jarak amat dekat, ditambah melihat pula sepasang bibir merah merekah itu tersenyum. Maka hati wari gagung menjadi tidak karuan rasanya, dan jantung pemuda ini berdenyutan seperti mau copot. Maklum, kendati wari gagung merupakan pemuda dari golongan hitam, liar dan ganas jika berhadapan dengan lawan, namun ia seorang pemuda yang selalu menghormat dan menghargai setiap wanita. Maka selama ini ia memandang wanita sebagai makhluk yang terlalu mulia dan perlu dihormati. Ia tidak pernah berdekatan dengan wanita, baik kepada nenek-nenek dan lebih lagi terhadap wanita muda. Demikian pula ia juga tidak pernah berdekatan dengan gadis-gadis cantik seperti Saruiyah ini. Akibat dari semua itu mulut wari gagung seperti terkunci. Perasaan dalam dadanya tidak karuan dan jantungnya melonjak-lonjak. Rasa tubuhnya meriang, namun ia terpikat perhatiannya kepada wajah Saruiyah yang ayu itu, disamping tanpa disadari menyelinat pula perasaan bahagia yang belum pernah ia rasakan. Maka walaupun tubuhnya sekarang sudah pulih kembali dan dapat digerakan, sudah tidak lumpuh lagi, ia tidak berusaha menarik kembali tangannya yang memeluk Saruiyah. Menurut perasaannya, sekarang ialah tidak ingin lagi melepaskan leher yang lembut dan halus yang kuasa menebarkan kehangatan yang sulit dilukiskan, disamping tercium pula bau yang harum dari rambut. Saruiyah juga seorang gadis yang belum pernah duduk di pangkuan seorang pemuda, sekalipun ia pernah menyatakan cinta kasihnya kepada kebua peradah, tetapi selama ini pergaulannya terbatas. Paling banter mereka hanya bisa saling pandang dengan tatapan mesra dan paling banter hanya saling bersentuh lengan. Semua itu tidak lain karena Saruiyah hati-hati menghadapi kakeknya. Oleh karena itu dalam gada gadis itu pun timbul perasaan yang tidak karuhan. Malu, berdebar, tetapi juga menyelingap perasa bahagia yang sulit dilukiskan. Rasa bahagia yang didorong oleh tekadnya ingin mengorbankan diri guna kepentingan keluarga. Guna kepentingan tercapainya cita-cita kakeknya membalas dendam kepada orang-orang yang menurut keterangan kakeknya, sudah membunuh ayah bundanya. Yang sudah menyebabkan keluarganya berantakan, dan yang sudah menyebabkan dirinya tidak berayah dan tidak beribu lagi. Oleh dorongan keinginannya berkorban demi keluarga ini, ia melupakan jalan hidup yang pernah dilalui. Tidak peduli bagaimanakah calon suaminya ini. Dan yang jelas dirinya harus dapat menjadi seorang istri setia. Itulah sebabnya gadis ini memandang wajah wari gagung mesra sekali kemudian tersenyum manis. Malah setelah ia merasa kelumpuhannya sudah pulih, ia lalu membalas memeluk wari gagung dan seterusnya menyembunyikan wajahnya di dada pemuda itu. Sarwiah dapat menduga secara pasti, dengan perbuatannya ini akan dapat membuat kakeknya puas dan julung pujut tentu gembira. Dugaannya temiata benar. Dua orang kakek ini terkekeh sambil berjingkrakan seperti anak kecil. Lalu mereka saling rautkul masih sambil tertawa-tawa. Mereka menyambut gembira akan sikap Sarwiah yang menunjukkan cinta kasihnya kepada wari gagung. Akan tetapi sebaliknya wari gagung menjadi gelagapan tidak karuan perasaannya. Walaupun antara wajah Sarwiah dengan dadanya hanya terpisah oleh lapisan baju, namun dengus napas Sarwiah seperti mengusap kulit dadanya. Jantungnya berdebar tidak keruan dan rasa tubuhnya meriang. Bagaimanapun sebagai seorang gadis yang berperasaan halus, Sarwiah menjadi malu sendiri setelah melakukannya. Sebab apa yang sudah dilakukan tadi sebenarnya bukan atas kehendak sendiri dan juga bukan desakan hati yang kasih, melainkan hanya dalam usaha membuat kakeknya senang. Maka sesudah dua orang kakek itu berjingkrakan gembira, Sarwiah segera melepaskan lengan wari gagung yang melingkar di leher, kemudian duduk di tempat semula. Mereka sekarang duduk berdampingan. Tetapi sekalipun demikian sudah menjadi lain. Kalau tadi dua orang muda ini duduk sambil menundukkan muka, sekarang tidak lagi, sedang letak duduknya juga berbah. Duduk mereka sekarang merapat dan berkali-kali mereka saling pandang disertai bibir tersenyum. Tak lama kemudian wari gagung memberanikan diri bertanya, tetapi suaranya menggeletar, Sarwiah, apakah engkau mencintai aku? Hem, Sarwiah menghela nafas pendek. Mengapa sebabnya engkau masih perlu bertanya? Engkau sudah dijodohkan dengan aku dan tidak bisa ditolak. Maka aku pun jadi ria aku dan kau harus menjadi suami istri. Wari gagung menghela nafas pendek. Kenyataan yang dialami dan terjadi dalam lingkungannya, perjodohan antara gadis dengan jejaka tidak bebas. Mereka harus tunduk kepada pilihan orang tua dan tidak boleh membantah walaupun antara si gadis dan jejaka belum pernah kenal. Akibat dari sernua itu maka banyak sekali terjadi antara suami dan istri, baru bisa rukun setelah lewat beberapa hari, minggu atau bulan. Di samping itu juga tidak sedikit. Pula terjadi, perkawinan itu berakhir dengan perceraian, karena si istri tidak mau melayani suami dan tidak mencintai. Akibatnya walaupun sudah disebut janda tetapi perempuan yang sudah kawin itu masih merupakan seorang gadis suci. Dan wari gagung juga tidak tahu apa sebutan perkawinan yang selalu terjadi dalam masyarakat. Tetapi yang jelas perkawinan itu tidak dilambari oleh rasa cinta kasih lebih dahulu. Rasa cinta baru tumbuh setelah mereka disebut sebagai suami istri. Hal-hal yang terjadi di sekitam yaitu sekarang terjadi pula atas dirinya. Antara dirinya dengan Sarwiyah dijodohkan tanpa lambaran cinta kasih. Dan kenal pun baru setengah hari, diawali dengan perkelahian. Ia juga tidak tahu apakah mencintai Sarwiyah atau tidak. Yang jelas ia hanya merasa bahagia, dapat duduk berdampingan dengan Sarwiyah yang cantik ini. Tetapi tiba-tiba wari gagung ingat akan sikap Sarwiyah ketika secara terang-terangan renembelah dirinya di depan Sarindah. Teringat sikap itu, kemudian ia bertanya. Sarwiyah, apakah sebabnya engkau jadi membela diriku? Malah engkau juga menentang kemauan kakakmu? Apakah itu merupakan permulaan rasa cinta kasihmu kepada diriku? Sarwiyah tersenyum. Tentu saja bukan soal itu yang menjadi penyebab. Tetapi karena wari gagung ia anggap tidak bersalah, dan sebaliknya kakaknya sendiri yang terlalu sombong dan mau menang sendiri. Oleh sebab itu orang yang tak bersalah harus ia bela. Tetapi di samping itu Sarwiyah memang juga tertarik oleh sikap wari gagung yang mau mengalah dan menghormati perempuan. Selama ini ia belum pernah bertemu dengan pemuda bertabiat seperti wari gagung ini. Namun benarkah itu merupakan permulaan rasa cinta? Ia tidak tahu. Namun yang jelas, kalau tidak dipaksa oleh keadaan dan rasa pengorbanan demi tercapainya cita-cita mem. Balas sakit hati, tentu saja ia memilih kebohu peradah. Sudahlah kakang, sahutnya lirih, sekarang tidak. Perlu diurus lagi tentang soal itu. Pendeknya didasari cinta atau tidak, kita ini merupakan calon suami istri. Lalu bagaimanakah perasaanmu? Wari gagung sendiri sebenarnya belum pemah memikirkan wanita. Akibatnya ia tidak cepat dapat menjawab. Namun demikian sesuai dengan wataknya yang aneh, amat memuliakan dan menghormati wanita, ia tidak ingin membuat hati wanita tidak senang. Hem, tentu saja jawabnya. Aku bahagia sekali menjadi calon suamimu, Sarwiyah. Siapakah yang tidak beruntung mempunyai calon istri yang cantik, halus dan menyenangkan seperti engkau ini? Manakah ada orang yang tidak menjadi senang oleh pujian? Manakah ada orang tidak menjadi besar hati kalau dikatakan cantik dan menyenangkan? Demikian pula Sarwiyah, ia menjadi bangga dan kemudian tanpa malu-malu lagi ia meletakkan kepalanya ke pundak pemuda itu. Sikap gadis ini malah seperti pamer kepada kakeknya maupun calon mertuanya, bahwa dirinya mencintai calon suaminya. Wari gagung sendiri menjadi tidak karuan perasaannya ketika pundaknya ditindih oleh kepala Sarwiyah ini. Mula-mula ia diam saja, tegang dan bergelebar. Namun sesaat kemudian tangannya bergerak. Yang kanan memeluk pinggang dan yang kiri mengusap-usap jari tangan dan punggung telapak tangan Sarwiyah. Julung pujud dan si tangan iblis menjadi semakin gembira melihat dua orang muda yang dijodohkan itu sudah menunjukkan sikap mesra. Tiba-tiba julung pujud ketawa terkekeh, lain katanya, Heh, 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 tangan iblis. Apakah engkau mengundang aku hanya dengan kiri ini, tanpa engkau hidangkan tuaku wangi dan keras? Si tangan iblis baru teringat kedudukannya sebagai tuan rumah. Sarwiyah. Lalu ia memalingkan muka ke arah Sarwiyah. Bertanya, Hayowiyah, kemanakah mbakiumu? Hayow perintahkan dia mengambil tuak wangi. Sarwiyah mcengangguk, lalu ia minta diri kepada wari gagung dengan pandang matu mesra dan bibir tersenyum, namun tidak mengucapkan apa-apa. Wari gagung maklum dan mengangguk. Kemudian Sarwiyah pergi ke belakang. Akan tetapi Sarindah tidak ditemukan. Para pembantu perempuan yang sibuk masak tidak dapat menerangkan, sedang para murid pun tidak bisa menjawab. Karena Sarindah tidak ada, ia lalu mengambil sendiri tuak simpanan kakeknya. Kemudian ia memerintahkan seorang pelayan wanita agar membawa tuak simpanan itu ke ruang depan untuk dihidangkan kepada tamu. Setelah memberi perintah agar semua hidangan disiapkan, maka Sarwiyah kembali ke ruang depan. Ia memberi laporan kepada kakeknya, bahwa Sarindah tidak ada dan tidak seorang pun tahu kemana pergi. Si tangan iblis mengerutkan alis. Hatinya tidak senang mengapa di saat seperti itu Sarindah malah pergi? Namun karena dirinya sedang sibuk menerima julung pujud, maka hal ini tidak dipusinkan lagi. Ia kemudian terlihat dalam pembicaraan yang asik dengan julung pujud. Sedangkan Sarwiyah karena dalam ruangan ini ada orang lain yang hadir, tidak berani duduk kembali dan berhimpitan dengan wari gagung dan malah membantu mengatur hidangan. Tiga orang pelayan wanita masuk membawa baki berisi makanan dan nasi panas mengepul di samping pula minuman kopi panas. Namun Sarwiyah menjadi heran, mengapa pelayan yang tadi diperintahkan supaya cepat membawa tuak simpanan untuk hidangan tamu, malah belum tampak. Mengapa bisa terlambat? Ia segera bertanya kepada pelayan yang lain. Kemudian ia mendapat keterangan, pelayan yang dimaksud sedang menuju ruang depan. Apakah sebenarnya yang terjadi? Kelika pelayan ini sudah membawa tuak tersebut menuju ruang depan. Dicegat oleh Kaligis dan Sangkan. Dan sambil mengancam, Sangkan segera merebut guci tempat tuak. Ia membuka penutup guci, lalu memasukkan bubuk obat ke dalam guci. Setelah ditutup lagi dan diguncang sebentar, guci dikembalikan kepada si pelayan. Bawalah ke depan dan suguhkan kepada tamu katanya mengancam. Tetapi huh, engkau tidak boleh bicara, bahwa aku sudah mencegat ke kau. Jika engkau berani membuka mulut, awas! Engkau akan kami perlakukan seperti bukan manusia lagi. Tau! Engkau akan aku siksa, mati tidak dan hidup pun tidak. Tau! Engkau pasli ku culik lalu ku bawa ke dalam hutan. Di sana, kau akan aku telanjangi, lalu nodai bersama kawanku lebih dahulu sampai puas. Sesudah kami puas baru kau akan ku siksa. Seluruh tubuhmu akan kami siram dengan air gula dan semut akan segera berdatangan untuk mengeroyok kau. Hem, engkau tentu akan menderita hebat sekali sebelum mampus. Tau! Pelayan ini ngeri dan ketakutan setengah mati mendengar ancaman itu. Ia gemetaran, wajahnya pucat dan kemudian jawabnya tidak lancar, ampun, jangan. Aku-aku takkan bicara. Hati dua orang muda itu lega, kemudian secepatnya menyelingap ke tempat gelap dan pergi. Dua orang muda ini menyeringai seperti iblis. Mereka sudah menduga pasti, yang minum tua akan segera mati oleh racun. Oleh karena itu mereka gembira sekali, sebab dengan demikian akan dapat menggagalkan semua rancangan guru mereka. Ketika si pelayan masuk ke ruangan, julung pujud yang amat gemar minum tuak itu, sudah ngiler. Ia melompat kemudian menyambar guci sebelum diserahkan oleh pelayan. Melihat sikap julung pujud itu si tangan iblis terkekeh senang. Bagi dirinya sikap seperti ini lebih menyenangkan. Berarti tamunya benar-benar telah menganggap sebagai keluarga sendiri. Julung pujud adalah seorang yang sudah terlalu biasa. Minum tuak tanpa aturan. Kalau menggunakan seloki ia tidak puas. Maka ia menggelogok langsung dari guci, langsung masuk perut. Tetapi sekarang ini, ketika guci dibuka tutupnya dan mencium banarak yang wangi, matanya berkedip-kedip dan mulutnya tersenyum. Anehnya tiba-tiba ia tidak jadi minum dan malah hidung kakek ini cungar cangir. Melihat sikap julung pujud yang aneh, yang tidak jadi minum. Si tangan iblis heran. Ia menghampiri sambil bertanya, Hai kakang julung pujud. Ada apa? Apakah sebabnya kau cungar cangir macam itu? Tiba-tiba mati julung pujud memancarkan api kemarahan. Bentaknya, bangsat tangan iblis. Hati dan mulutmu berlainan. Mulutmu manis tetapi hatimu penuh bulu dan sikapmu palsu. Heh, 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 engkau akan meracun aku. Sebelum si tangan iblis menjawab, melayanglah tubuh sarwiyah yang segera mencengkeram baju si pelayan. Hardiknya, katakan lekas. Siapa yang bertemu dengan kau ketika akan menghidangkan tua kemari? Melihat tingkah sarwiyah ini barulah si tangan iblis sadar. Agaknya memang ada tangan curang yang sengaja memasukkan racun ke dalam tuak. Ia kemudian meloncat pula ke depan si pelayan. Bentaknya, hayo katakan lekas. Siapa yang meracun tua? Pelayan itu tubuhnya gemetaran dan pucat saking takutnya. Bibirnya bergerak tetapi tidak juga terdengar suara dari mulut. Pelayan ini kebingungan sendiri di samping ngeri, teringat ancaman sangkan dan kaligis. Akan tetapi sebaliknya jika tidak menjawab, tidak urung dirinya celaka. Ketika itu sarwiyah melepaskan cengkeramannya, dan pelayan itu cepat berlutut dengan tubuh gemetaran sambil menangis. Jawabnya tidak lancar. Tidak, tidak ada. Orang, oh haha, saya tidak tahu. Tanda petik. Si tangan iblis tidak sabar lagi. Kakinya cepat menendang. Hanya terdengar jerit satu kali keluar dan mulut. Pelayan itu, kemudian tubuhnya terlempar dan menabrak tiang rumah. Kepalanya pecah dan mati saat itu juga. Pelayan yang lain menjadi pucat dan tubuh mereka gemetaran karena ketakutan setengah mati. Mereka kemudian mendeprok di lantai dan saking ngerinya tanpa terasa mereka terkencing di tempat itu juga. Sarwiyah menjadi pucat dan menyesal sekali mengapa kakeknya tidak sabaran dan sudah membunuh pelayan itu. Selanya, kek, ahaha, apakah sebabnya pelayan itu kau bunuh? Kita sekarang kehilangan saksi utama yang bisa memberi keterangan penting tentang usaha peracunan ini. Ahaha, jika kakek tidak membunuh dia, aku tentu bisa mengorek keterangan untuk mencari siapa yang sudah melakukan peracunan ini. Akan tetapi si tangan iblis yang sudah marah, malu dan penasaran oleh usaha orang meracun tuak ini, menyebabkan ia tidak mau mendengar teguran Sarwiyah. Tuduhan pertama segera ditujukan kepada Sarindah yang sudah meninggalkan rumah diam-diam. Sebab, orang lain tidak mungkin dapat melakukannya, mengingat guci itu disimpan di tempat yang tidak mungkin orang lain bisa masuk. Kakek ini segera ingat akan sikap Sarindah. Sikap yang tidak menyetujui ikatan pertunangan antara wari gagung dengan Sarwiyah. Buktinya, cucunya itu tidak mau ikut serta menghadiri pertunangan ini malah pergi diam-diam. Si tangan iblis heran berbareng penasaran, mengapa Sarindah sampai hati dan seberani itu memasukkan racun dalam tuak? Menduga peracunan ini dilakukan oleh cucunya sendiri. Si tangan iblis segera membungkuk memberi hormat kepada julung pujut dan berkata, Kakang, ahaha, maafkanlah aku. Dialah yang sudah memasukkan racun dalam guci itu. Hem, untung Kakang pujut waspada. Tanda petik. Si tangan iblis tidak sabar lagi. Kakinya cepat menendang. Hanya terdengar jerit satu kali dari mulut pelayan itu, kemudian tubuhnya terlempar dan menabrak tiang rumah. Kakek kerdil itu terkekeh di tengah rasa penasaran dicurangi dengan racun. Jawabnya, heheheheh, siapakah orang bisa meracun aku? Aku adalah seorang ahli racun jempolan di dunia ini. Dengan hanya mencium baunya saja, aku udah tahu sifat segala macam racun yang dicampur dalam tuak. Ha, 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 racun yang dicampur dengan tuak ini memang keras. Tetapi bagaimanapun tidak mungkin dapat membunuh maupun mencelakakan julung pujut. Heh, 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 tuak ini wangi sekalipun sudah campur dengan racun. Karena itu sayang kalau tidak diminum, dan akan aku habiskan sekali minum. Guru, jangan teriak sarwiah yang berusaha mencegah. Guru, di dalam masih banyak tuak simpanan. Heh, heh, heheheheh, terima kasih menantuku yang manis. Kau jangan khawatir, dalam tubuhku sudah penuh racun. Maka racun yang masuk dalam tubuhku, hanya akan menambah kekuatan tubuhku saja dan menjadikan awet muda. Ha, 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 wangi. Kemudian julung pujut membuka mulut. Tuak dituang ke dalam mulut, suaranya menggelogok dan kerongkongan kakek kerdil ini bersuara berkeruyuk menelan tuak. Hebat! Sekali tenggak satu guci sudah masuk perut. Kakek ini memang seorang ahli racun jarang tandirigan. Karena setiap hari selalu bergulat dengan racun itu maka ia sudah membiasakan diri untuk menelan racun secara terukur setiap hari. Dan kebiasaan ini menyebabkan dalam tubuhnya kebal akan segala macam racun. Bukan saja julung pujut yang sudah puluhan tahun lamanya bergulat dengan racun. Sedang hari gagung yang masih muda itu pun kebal pula terhadap segala macam racun dan bisa. Itulah sebabnya murid julung pujut ini suka bermain-main dengan segala macam binatang yang beracun maupun berbisa. Julung pujut meletakkan guci yang sudah kosong di meja, lalu katanya. Hem, kalau saja calon menantuku bukan gadis yang halus, cantik, lemah lembut dan menyenangkan, usaha peracunan ini tentu sudah ku jadikan alasan putus penunangan, dan engkau menjadi musuhku. HMM, sudahlah semuanya sudah terjadi dan tidak perlu lagi diributkan. Yang penting, cucumu yang kurang ajar itu harus kau urus sendiri dan kau tangkap. Tetapi karena yang diracuni aku, maka cucumu itu haruskah serahkan padaku untuk menerima hukumannya, tidak perlu khawatir. Aku hanya akan membalas menghukum dia dengan racun pula. Hehehehe. Si tangan iblis dan sarwiah pucat mendengar tuntutan julung pujut ini. Sesungguhnya manakah mungkin si tangan iblis bisa tega kepada sarindah? Tetapi karena sarindah sendiri yang sudah memulai, maka kakek dan cucu ini tidak bisa berbuat apa-apa kecuali menghiakan. Demikianlah, peristiwa peracunan ini dalam waktu singkat sudah dilupakan. Pelayan yang mati segera dirawat para murid, sedang si tangan iblis dengan sarwiah sibuk menjamu tamunya. Tetapi di pihak lain diam-diam sangkan dan kaligis yang merasa bersalah menjadi gelisah sekali, ketika usaha mereka meracun julung pujut dan yang lain gagal. Meskipun demikian mereka menjadi terhibur juga ketika mereka luput dari tuduhan, dan malah yang dituduh sarindah. Dan lebih lagi saksi utama dari perbuatannya sudah mati dan tidak bisa ditanya lagi. Dengan demikian kecurangan itu sudah tertutup rapat. Pagi hari kemudian julung pujut dan wari gagung minta diri, setelah mereka sepakat menentukan hari perkauman antara sarwiah dan wari gagung dua tahun lagi. Tetapi setelah wari gagung dan gurunya pergi, si tangan iblis masih uring-uringan. Semua orang dibentak dan dimarahi. Dan saking marahnya kepada sarindah yang dituduh telah meracun itu, maka semua murid segera diperintahkan pergi mencari sarindah sampai bisa ditemukan, sekaligus diperintah pula mencari sentiko yang sampai sekarang belum diperoleh kabar. Si tangan iblis berpesan, semua murid dilarang pulang. Apabila tanpa membawa berita di mana sentiko maupun sarindah berada. Syukur sekali apabila para murid ini sanggup memaksa sarindah untuk pulang. Tetapi kalau tidak sanggup, si tangan iblis sendiri yang akan menangkap dan kemudian menyerahkan kepada julung pujud untuk diadili. Hari itu juga Kaligis, Sangkan, Senggering, Kebosobrah, Wastu, Wangalit dan Balarebo pergi menunaikan tugas baru dari guru mereka. Tentu saja dengan adanya tugas ini Kaligis merasa dadanya longgar. Siapa tahu ia dapat bertemu dengan gadis yang dicintai itu, kemudian berhasil memujuk dan mempengaruhi hatinya. Sebaliknya Sangkan yang gandrung kepada Sarwiyah menjadi putus harapan. Manakah dirinya bisa mendapat kesempatan mencintai Sarwiyah lagi, yang telah dipertunangkan dengan wari gagung itu? Akan tetapi setelah semua murid pergi, Sarwiyah ingat sesuatu. Ia menghampiri kakeknya, lalu berkata, kek, mengapa harus mempercayakan kepada para murid? Mereka tidak akan sanggup melawan Mbak Kiyu Sarindah. Padahal Mbak Kiyu seorang yang keras hati dan gampang marah. Salah-salah semua murid bisa celaka di tangan dia. Huh! Peduli apa kepada sejumlah murid tidak berguna itu? Huh! Aku sungguh menyesal mengapa murid-muridku itu goblok. Hanya mencari bocah kecil saja mereka kembali dengan tangan kosong. Malah Ananto menjadi korban tergelincir di dalam jurang. Dan ahaha, bagaimanakah kabarnya keboh peradah, tanu pada dan Mahisa Singkir? Apakah sebabnya mereka sampai sekarang belum juga pulang? Itulah kek, yang menyebabkan aku heran. Mungkinkah mereka celaka di tangan orang? Kalau tidak, manakah mungkin mereka berani melanggar perintah kakek? Sebab itu kek, apakah dalam soal ini kakek tidak perlu menangani sendiri? Hmm, si tangan iblis menghela nafas panjang. Namun ia tidak lekas membuka mulut. Sarwiyah berkata lagi, Kek manakah mungkin Mbak Kiyu mau kau perintahkan pulang kalau tahu dituduh telah meracun tamu? Dia akan ketakutan dan tak mungkin mau bertemu dengan kakek lagi. Hmm, cucu seperti itu hanya menyebabkan aku malu saja. Dan apakah jadinya kalau julung pujut marah, lalu putus hubungan kita dan kemudian berubah menjadi musuh? Huh, betapa kecewa ayah bundamu di alam baka kalau aku tidak dapat membalas dendam kepada gajah mada maupun mpunala. Huh, cucu celaka seperti itu sudah sepantasnya kubunuh saja. Sarwiyah pucat. Ia kenal watak kakeknya yang ganas. Ucapannya itu tentu bukan sekadar kata-kata, tetapi tentu akan terjadi pula walaupun terhadap cucunya sendiri. Kek, sudah pastikah Mbak Kiyu yang melakukan peracunan? Mengapa tidak? Siapakah yang bisa masuk ke tempat guci tuat itu disimpan, kecuali aku, engkau dan Mbak Kiyumu? Kalau bukan Mbak Kiyumu, apakah malah engkau sendiri si tangan iblis mendelik? Sarwiyah tergetar jantungnya. Katanya, kek, memang benar tiada orang lain yang bisa masuk ke tempat penyimpanan guci. Tetapi, Ahaha aku. Ingat kek, Ahaha, aku ingat. Tanda petik. Inat apa? Pelayan itu terlampau lambat melakukan perintahku membawa guci tuat ke ruang depan. Ahaha, sayang sekali. Kakek kemarin tergesa membunuh pelayan itu, hingga kita tidak lagi bisa memaksa supaya dia menerangkan apakah sebabnya terlambat datang dan mengapa pula guci itu beracun. Kek, terus terang aku curiga dan kurang percaya, jika Mbak Kiyu yang berbuat. Aku menduga ada orang lain yang memancing di air keruh. Wiyah, engkau jangan mengada-ada. Engkau jangan mencoba memela Mbak Kiyumu yang bersalah. Tidak peduli siapapun, orang yang hampir membuat rencanaku berantakan harus dihukum yang setimpa. Kalau benar, Sarindah yang melakukan aku pun harus juga menghukumnya. Kek, kalau memang ternyata benar, itu lain lagi, Sarwiyah membantah. Tetapi aku menjadi curiga dengan terjadinya beberapa peristiwa yang sudah menimpa keluarga kita. Tanda petik. Wiyah. Apakah maksudmu? Peristiwa yang mana kek? Aku minta sudilah kakek sedikit sabar. Kek, semua peristiwa ini umurnya bukan lain adalah sentiku. Begitu para murid kakek tugaskan, kakang kaligis dan kakang sangkan melaporkan adik Ananto tergelincir masuk dalam jurang dan tidak tertolong. Sarwiyah berhenti dan memandang kakeknya mencari kesan. Setelah kakeknya tidak bereaksi, ia meneruskan, Mbak Yusarindah tidak gampang mau percaya laporan itu. Terus terang, ketika itu aku pun kurang percaya laporan itu. Adik Ananto dibandirik kakang kaligis maupun sangkan lebih tinggi kepampuannya. Mengapa dua orang itu bisa selamat? Sedang orang yang lebih tinggi kepandainya malah tergelincir dan masuk jurang? Ini sungguh aneh. Si tangan iblis tergagap mendengar alasan yang dikemukakan Sarwiyah. Sekarang ia baru ingat akan kejanggalan tersebut. Si tangan iblis seperti baru bangun dari tidur. Teruskan perintahnya. Teruskanlah Wiyah, aku ingin mendengar alasanmu. Sayangnya kakek bukannya mau mengerti sikap Mbak Yusarindah, tetapi malah marah. Karena kakek marah itu, kemudian aku dan dia pergi. Maksudnya tidak lain untuk mencoba melihat keadaan apakah kakang tanupada dan rombongannya sudah pulang. Namun ternyata aku dan Mbak Yusarindah malah bertemu dengan kakang wari gagung dan terjadilah salah paham. Kek, timbul dugaanku bahwa kepergian Mbak Yusarindah tiada hubungan sama sekali dengan soal peracunan. Akan tetapi karena Mbak Yusarindah dalam keadaan gelisah memikirkan tiga orang murid yang belum juga pulang itu. Adalah tidak mungkin terjadi mereka. Terlambat pulang apabila tidak terjadi apa-apa di perjalanan. Malah aku menduga pula, Mbak Yusarindah diam-diam sudah pergi dalam usaha mencari jejak mereka. Sarwiah berhenti dan menatap kakeknya. Ketika kakeknya masih berdiam diri, ia meneruskan, Kek, mungkin sekali ada pihak lain yang menggunakan kesempatan ini melakukan kecurangan dengan membubuhkan racun dalam guci dan memaksa kepada pelayan itu. Dan agaknya orang itu sudah memperhitungkan bahwa tuduhan akan jatuh kepada Mbak Yusarindah yang pergi. Kalau begitu, siapakah kira-kira yang sudah berbuat, Kek, aku belum tahu. Tetapi jelas bukan orang lain. Tetapi orang serumah. Tentu saja masalah ini memerlukan waktu untuk penyelidikan. Kek, ah aku menjadi khawatir. Karena kakek sudah menuduh Mbak Yusarindah, apakah jadinya apabila Mbak Yusarindah ketemu dengan kakang wari gagung dan gurnya? Kalau benar Mbak Yusarindah memang bersalah, bagaimanapun memetik buah tanamannya sendiri. Tetapi kalau dia tidak bersalah, bukankah kasihan Mbak Yusarindah yang menjadi korban? Dipikir-pikir pendapat cucunya memang benar. Karena itu pada akhirnya si tangan iblis setuju untuk menangani sendiri masalah yang dihadapi. Maka hari itu juga setelah selesai berkemas dan memberi pesan kepada semua pelayan, kakek dan cucu ini pergi meninggalkan rumah. Karena Sarwiyah sudah menduga kemana kakaknya pergi, maka cucu dan kakek ini menuju ke arah Tanupada dan rombongannya pergi.